Semua celebrity tuh kayak, kita kalau nggak kerja, kita nggak ada duit juga. Dan cuma ngandelin TV-TV aja gitu. Nama Cita-Cita Takini kembali mencuat, bukan tentang karya atau lagu barunya. Melainkan nama Cita-Cita Tak mencuat lantaran Cita-Cita Tak terseret kasus dugaan korupsi dana bansos penanganan COVID-19. Apa yang membuat pelantun Goyang Dumang itu terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana bantuan bansos penanganan COVID-19 itu? Lantas apa kata Cita-Cita Tak usai dipanggil pihak KPK sebagai saksi? Teman-teman media, terima kasih banyak. Kita ada beberapa pertanyaan di sini, kayak, kok kita kemarin nggak mau datang, karena datang. Oke, jadi kita di sini ingin menjadi warga negara yang baik, datang di sini untuk menjadi saksi dari kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Yang pasti ada beberapa pertanyaan di sana juga, tetapi kita saat ini, minta maaf dengan sangan, belum bisa menjelaskan dengan spesifik bagaimana sosial pertanyaan, lalu jawabannya seperti apa. Karena kondisinya saat ini sedang lagi pandemi, guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan tidak, apa ya, ya, kita juga bukan, gini ya, tidak mengurangi format kepada teman-teman media di sini, kita maunya sih sebenarnya ingin dijelaskan. Tapi karena ini mencegah kerumunan seperti ini, jadi sangat berbahaya sekali untuk bantuan perjalanan. Sudah-sudah, substansi pemeriksaan yang kita tanya, kalau pandemi kita sama-sama tahu, dan kita dari pagi ini... Ya, jadi kita belum bisa banyak menjelaskan, ini juga kita sebenarnya takut keluar dengan kondisi kerumunan seperti ini. Jadi nanti kita janji di sosial media kita, kita akan kasih tahu detailnya seperti apa. Mbak, 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 siapa raksa itu diundang ke metos oleh siapa dan teman-teman yang membayarannya? Berapa apa, Mbak, 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 untuk acara jeluruan pacus? Berapa, karena itu pasang tua dari manajemen. Hmm, gitu. Saya cuma bisa menjelaskan, saya di sana diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional. Ya, betul. Jadi di sini saya sebagai saksi aja. Iya, betul. Jadi nggak ngomongin apa-apa. Ini pertanyaannya kan nggak dijawab tadi. Jadi kalau memang benar materinya terkait, Anda ikut acara di gemensos di Labuan Kabup. Siapa yang mengundang, acaranya ke apa. Yang mengundang adalah kita teman organizer. Jadi saya tidak mengetahui siapapun apa Julian, Bapak Julian Bagubara ini. Saya tidak kenal sama sekali. Jadi saya sempat bertemu dengan seorang. Namanya? Namanya Bapak Adi. Badi Wayono. Betul. Yang mengundang saya. Ini Igo. Jadi saya tidak berhubungan dengan beliapun sama sekali. Oke. Jadi begini ya Mbak ya. Mbak Cina kan mendapatkan job untuk di Labuan Bajo itu melalui tiap ketiga. Begitu ya? Saya tidak langsung. Saya tidak langsung. Tidak langsung dengan Pak Adi ya? Tidak. Semua celebrity itu kaya. Kita kalau nggak kerja, kita nggak ada duit juga. Dan cuma ngandelin TV-TV aja gitu. Terima kasih.